Halo para siswa sekalian, salam sejahtera. Pada episode kali ini, saya akan mengajarkan pelajaran Bahasa Inggris tentang Tensis, yaitu bagaimana membuat dan membedakan antara Present Tens dan Present Continuous Tens. Apa itu Tensis dalam Bahasa Inggris? Tensis dalam Bahasa Inggris pengertiannya adalah kata-cara penggunaan kata kerja atau verb yang berbeda di setiap waktunya. Tensis di dalam Bahasa Inggris ada 12 buah yang dipergunakan. Namun pada edisi kali ini, hanya ada dua yang diajarkan, yaitu Present Tens dan Present Continuous Tens. Ciri utama dari Present Tens adalah keadaan yang berlangsung rutin, baik setiap hari, setiap waktu, sebuah kebiasaan yang terus dilaksanakan, dan juga pengetahuan umum. Contohnya adalah, I wake up at 5 e.m. every day, some employees work at a factory, the dog eats the bones, dan keempat adalah, the sun rises in the east. Dari contoh di atas, ternyata, tidak ada perubahan bentuk kata kerja bila subjek kalimatnya berupa I, you, they, dan we, seperti contoh-contoh ini. Namun untuk subjek orang ketiga tunggal seperti he, si, dan it, ada tambahan S atau IS di akhir dari kata kerja seperti contoh-contoh berikut ini. Singkatnya, rumus dari tense simple present adalah, untuk subjek I, you, we, dan they tidak ada perubahan dalam bentuk kata kerjanya. Namun untuk subjek he, si, dan it, ada perubahan bentuk kata kerjanya dengan menambahkan pada air kata kerjanya dengan us atau IS. Sekarang kita maju ke tenses kedua yaitu present continuous tense. Fungsi dari present continuous tense adalah untuk mengungkapkan hal-hal yang sedang berlangsung saat ini atau sekarang dan rencana masa depan yang sudah pasti. Contohnya, I am studying English now, she is sleeping at the moment, dan we are going to sleep tomorrow. Untuk membentuk kata tenses dalam bentuk present continuous, kita tinggal menambah di depan subjeknya dengan kata kerja bantu. atau helping verb, yaitu M, IS, dan A. Kemudian ditambahkan dengan kata kerja yang berakhiran I. Seperti contoh di bawah ini. Demikian pengajaran singkat tentang simple present tense dan present continuous tense. Sampai jumpa di edisi pelajaran lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.